Menurutku ini ya, yang kayaknya sekarang kita perlukan tuh, ini ya Pak, melihat lagi konstitusi kita ya. Di konstitusi kita itu kan, budaya yang dipandang sebagai puncak-puncak budaya yang daerah. Puncak-puncak budaya yang daerah tuh, siapa gitu yang melakukan gitu, produknya apa gitu. Dan mekanismenya seperti apa gitu. Kalau misalnya budaya yang dikonstitusi dibikin tetap seperti itu, kita nggak tahu mekanismenya harus diturunkan negara komunitas atau negara ada orang-orang gitu di dalamnya. Tapi kalau kebudayaan itu adalah hak seluruh rakyat Indonesia, itu jelas gitu untuk menurunkan infrastruktur dan suprastrukturnya. Nah sekarang kan infrastrukturnya itu ada lembaga pendidikan, ada dewan kesenian, ada taman budaya gitu ya. Ada galeri, nggak tahu tuh hubungannya itu gimana. Dan ada pasar gitu, gimana hubungannya. Terus ada binel, seharusnya kan binel yang, binel dan museum ya. Museum yang mengkonservasi semua yang terjadi ini di dokumentasi lewat museum. Dan binel yang mengangkat wancana kan, supaya terjadi terus-menerus gitu loh. Nah ini nggak ada itu mekanismenya. Kalau ada antara dewan kesenian dengan taman budaya gitu. Gimana gitu hubungannya di dalam fenomena kesenian yang ini ya. Bagaimana caranya seseorang SES ingin jadi SES gitu. Dia harus kemana gitu, kan nggak ada. Paling hanya penyair, wah gue harus ngirim ke koran. Masa hanya ke koran gitu. Itu nggak ada, itu kayaknya kalau nggak pernah diberesin ya. Kalau pasar bertambah kuat, ya pasar yang akan mengambil itu semuanya. Kita nggak punya apa-apa dari kesenian kita sendiri. Kalau misalnya, sejauh mana pandangan teater terhadap kelahiran teknologi, termasuk video? Apakah ada, mereka akan merespon? Atau kemudian apakah ada ruang bahasa baru oleh seater? Mereka merespon, tapi meresponnya itu lebih sebagai aksesoris gitu ya. Kalau misalnya gue kembali ke pikiran-pikiran seniman-seniman video art jaman-jaman dan jumpek gitu ya. Mereka kan yang pure gitu, ingin menggarap, ingin tahu karakter video itu apa gitu ya. Potensinya apa. Mereka betul-betul berkarya berdasarkan seluruh yang ada pada kekuatan media itu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman teater mendekati video atau mesin atau apa, mereka menggunakan itu kayaknya lebih sebagai setting ya. Sebagai setting atau sebagai strategi visual. Nah, bukan misalnya gue mau ngambil ini nih, mau mengambil setting mesin gitu ya. Tidak berusaha berpikir untuk menciptakan teater mesin itu seperti apa gitu. Apakah masih memerlukan aktor, atau kita hanya perlu pair-pair aja gitu ya, yang kita super darai. Dia cuma sebagai background aja ya, misalnya artistik aja. Misalnya artistik, berhenti dia artistik gitu. Kalau misalnya video masuk ke teater, ya mungkin di kepala aku seharusnya jadi teater video ya. Gitu ya. Iya seharusnya ya, tapi ini jadi kayak... Tapi dimungkinkan nggak dalam teater khas seperti itu kira-kira? Mungkin dong. Ini video di teater sama aja kayak gantiin level. Level udah nggak zaman diganti sama video, cahayanya, apa. Lebih kayak gitu gitu. Bukan jadi teater video, teater mesin, atau teater teknologi ya. Mungkin kalau teater sebenarnya sama aja di tari. Di tari juga kan mereka mengkoreografi tari. Misalnya mereka mengeksplore pedagang-pedagang perempuan-perempuan yang berdagang nasi di pasar gitu. Yang dikoreografi penarinya gitu, bukan pasarnya. Kalau misalnya orientasinya, idenya pasar ya, yang dikoreografi harusnya pasarnya. Penari kan udah jelas. Udah bagian dari dunia mereka ya. Bagaimana kalau pasarnya dikoreografi? Mungkin berubah itu tari itu. Kalau cahaya bersikir kayak gitu ya.